Intro Sekelompok senator Bipartisan merilis teks legislatif tentang rencana mengekang kekerasan senjata di Amerika Serikat pada selasa 21 Juni 2022. RUU setebal 80 halaman ini berisi tentang regulasi kepemilikan senjata di Amerika Serikat. Regulasi ini disusun lantaran beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat menemukan kasus kekerasan senjata yang menimbulkan korban jiwa seperti di Texas dan New York. Presiden dan sebagian besar warga mendukung adanya RUU tersebut untuk segera disahkan. Ada pula masukan terkait regulasi berupa pergantian minimum usia untuk dapat membeli senjata serta larangan senapan serbu. Asosiasi Senapan Nasional Amerika, yang merupakan kelompok pro-senjata terkuat di Amerika, tentu saja menentang pengesahan RUU senjata tersebut. Namun, adanya dukungan Presiden dalam penyusunan RUU ini dinilai akan mempercepat proses pengesahan RUU menjadi UU. Diperkirakan, RUU senjata tersebut akan disahkan dalam waktu satu minggu mendatang. Terima kasih telah menonton!